Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Nisantar. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang custom single purpose special. Video ini masih masuk ke dalam video serial system realtime dan embed. Pada video kali ini, saya ambil dari bukunya Sang Saib dengan judul Embedded System Design and Unified Software-Software Introduction. Apa itu yang akan kita belajar dalam materi kali ini? Yang pertama adalah Introduction, mengantar tentang custom single purpose special. Kemudian, Kombinational Logic, Sequential Logic, custom single purpose special design. Arti laser custom single purpose special design. Kita langsung saja ke materi awal yaitu Introduction. Apa sebetulnya custom single purpose processor kita? Paling kita bicara tentang processor. Processor merupakan rangkaian digital yang melakukan pivot entitasi. Digital circuit that's the form of competition style. Jadi sebuah processor disini terdiri dari data part dan controller. Dimana di dalam data part ini akan mampu menimpan dan memanipulasi data. Sedangkan controller. Itu yang mampu menimpan data melalui data part. Jadi di dalam data part ini merupakan atau bisa disebut dengan alur. Alur data yaitu di dalamnya terdapat di kumulan register. Yaitu register tambahan dan register berhubung. Kumulan register register ini berfungsi sebagai fast atau jalan ya. Dalam proses eksekusi suatu instruksi. Ini tertutup ini juga tertutup dengan perintah. Sedangkan general purpose. Maksudnya disini prosesor general purpose yang memiliki tunjuan yang sangat umum. Itu dirancang sehingga dapat melakukan berbagai macam tugas komputasi. Yang dijelaskan oleh serangkaian instruksi yang disediakan oleh programmer. Sebaliknya. Kalau single purpose processor itu didesain khusus untuk melakukan tugas komputasi tertentu. Selama pegerata tugas itu bersifat umum. Maka kita dapat membeli sebuah prosesor standar single purpose untuk mengimplementasikan tugas. Tugas tersebut. Bersifat umum disini artinya bersifat sistem. Untuk meluat sebuah sistem tertentu. Jadi tugas khusus semasan ini mungkin paling baik diimplementasikan menggunakan prosesor tujuan tunggal khusus yang kita desain sendiri. Keuntungan yang didapat seperti ini. Custom single purpose processor mungkin memiliki keuntungan atau benefit. Benefit dari custom single purpose processor antara lain yaitu fast. Pinerjanya akan lebih cepat. Karena lebih sedikit clock cycle yang dihasilkan dari datapad itu akan dapat disesuaikan. Dan karena clock cycle nya itu lebih pendek yang dihasilkan dari unit fungsional yang lebih sederhana. Kemudian multiplexer nya lebih sedikit atau logika logika kontrol yang lebih sederhana. Pinerjanya adalah ukurannya yang kecil kemungkinan. Karena ada kapad yang lebih sederhana dan tidak ada memori program di dalamnya. Jadi faktanya dengan menggunakan prosesor seperti ini mungkin akan lebih cepat dan lebih kecil daripada yang standar yang menerapkan fungsi yang sama. Nah kemudian yang terakhir yaitu omobower. Biaya nya rendah. Nah tetapi disini biaya akan muncul lebih tinggi karena tingginya biaya NRE. NRE di sini adalah non recursive engineering. Jadi biaya orang yang membuat atau mendesain NRE ini mendesain sebuah protesor tersebut. Jadi sifatnya, sifatnya di sini adalah biaya NRE di sini sifatnya non recursive biaya sistem yang dibebankan satu kali tidak terhilang di awal. Biasanya di awal kali supaya biasanya biayanya ini dimasukkan ke dalam pemaharan suatu sistem prosesor tersebut. Jadi less flexible, kurang flexible artinya disini mungkin kita tidak akan memproduksi prosesor custom terbanyak prosesor standar yang kata umumnya. Nah ini kerjuannya hanya custom khusus. Jadi biaya NRE mungkin kata lebih tinggi di sini nanti. Itu tadi mengantarkan apa ke depannya? Datang simper prosesor. Turbur prosesor. Nah. Kita awali dari CMOS transistor on SIMPON. Mungkin teman-teman yang pernah belajar elektronika menerima transistor. Ini salah satu prosesor custom bahkan sudah berbeda untuk tujuan yang khusus tertentu. Jadi transistor di sini kita akan mendeskripsikan teknik dasar dalam mendesain custom prosesor. Jadi kita awali dengan transistor di sini. Kita akan mereview sedikit mengenai kombinasional dan subwensial. yang belum laksasakan. Namun mendeskripskan cerit Disini transistor merupakan basic electrical component in digital system. Komponen district besar adalah komponen elektrik elektronik besar dalam sistem digital. Jadi kombinasi transistor ini membentuk komponen yang lebih abstrak yang disebut dengan gerbang logika. Yang terutama digunakan oleh perancang ketika membangun sebuah sistem digital. Jadi kita mulai dengan digunakan dengan Mendeskripsikan singkat tentang transistor sebelum kita membahas tentang design logik. Yang terutama kita tidak pernah dipelajari di materi transistor kita. Jadi transistor ini bertindak sebagai switch on off. Add an on off switch. Jadi digunakan pada gate akan mengontrol apakah arus akan mengalir dari source code drain. Kita lihat di dalam sini. Disini. Apakah fungsi gate disini? Fungsi gate disini. Dia akan mengatur arus. Apakah dia akan mengalir ke green atau tidak? Ini bergantung di dalam yang namanya gate. Ke panggit. Jadi jangan bingung bahwa gate ini dengan logika gate hampir mirip. Itu fungsi transistor. Jadi fungsi gate ini adalah untuk mengatur, mengontrol apakah arus-arus saat ini dapat dari source code drain. Itu akan mengalir. Gate akan berlogika satu. Maka relay source nya akan mengalir ke sini. Jadi. Aku lihat disini. Gate. Kita harus melihat ini jenis-jenis dari transistor nya. Bahwa disini. Jika gate nya itu satu. Sikit sama dengan satu. Jika gate ini adalah bernilai satu. Maka. Arus yang ada disini. Akan mengalir. Tentu. Nilai gate ini satu. Arus ini akan mengalir. Itu tergantung dari jenis. Dari jenis prosesnya. Oke. Kita lanjut. Implementasi dimos transistor. Trimos. Trimos. Apakah bisa. Disebut dengan. Komplement. Dari metal okside semi-konduktor. Ini memiliki dua jenis. C-Mod. Ada dua tulis. C-Mod. N-Mod. Ada N-Mod. Ada T-Mod. T-Mod. T-Mod ini. Biasa disitu dengan. M-C-M. jadi logika level jadi logika level pada transistor itu ada height dan ada low dimana low nilai low pada transistor ini itu biasanya bermilai 0 sampai 2,5 volt dengan height itu bisa 3 sampai 5 volt jadi ketika transistor ini dialirin kegangan lebih dari 5 volt maka transistor ini akan move on jadi kalau kita lihat disini klik down lalu kita menghasilkan pada npm kalau kita menghasilkan npm ini dia akan menyambung source to train ini akan menyambung jika nilai gate nya itu adalah 1 kalau bernilai gate nya itu 1 maka harus akan mengalir sedangkan kalau gate nya itu 0 kalau dia jenisnya pmos atau pnp gate nya itu 0 maka harus disini akan mengalir jadi transistor inilah yang digunakan sebagai masuk ke dalam kategori fast point single purpose processor jadi das awal dari processor itu adalah transistor kita lihat disini disini ada terbang inverter atau terbang inverter atau mer inverter terbang inverter inverter ini terdiri dari pmos ini kan lihat disini ada ada bulatan kecil disini itu berarti tanda transistor yang ada disini itu adalah pmos ini pmos kemudian kalau dia tidak tanda kecil ini maka dia diciput dengan n1 nah bagaimana disini ada disini kita akan lihat ini terbang inverter kita campaskan disini inverter nilai inverter itu kalau input input maka outputnya 0 bagaimana ini bisa terjadi inputnya 1 outputnya 0 kita lihat kita lihat disini perubahan inverter itu berdiri dari dua transistor yaitu nmos dan dmos dmos dan dmos sekarang kalau merujuk pada rangkaian ini kita kasih 1 di nilai x x ini nilainya 1 jadi x input sama dengan 1 baik nilai 1 ini maka apa yang terjadi di pmos 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 kita muncul ke pmos jika jadinya 0 maka arus akan mengalir sedangkan kita lihat disini jika kasih satu disini maka arus yang ada di transistor pmos dia tidak akan mengalir at the drain itu tidak tidak mengalir tidak nyambung ya sedangkan arus yang pada nmos dia akan mengalir maka disini karena nmos ini nmos ini nyambung ke ground yang harganya nilai grounding itu adalah 0 nilai 0 maka otomatis tarus tidak mengalir karena nyambung ke ground maka x atau x adalah 0 ketika disini dikasih x sama dengan 0 x sama dengan 0 maka yang mengalir karena disini semuanya nyambung ke dalam nilai 1 ke ccc 5 volt yang berarti logikanya adalah 1 height maka yang yang aktif disini adalah nilai demos ini nilainya 0 ya kalau nilainya 0 maka yang aktif adalah demos maka demos akan termenai 1 karena source nyambung ke dalam menyambung ke susu begitu juga dengan kerbun kerbun yang lain logikanya sama dengan kerbun dasar seperti ini kita asumsikan bahwa transistor ini transistor demos ini keluarnya apa disini nanti kita sambungkan dari pakaian ini itu bagaimana cara kerja transistor jadi IC ataupun prosesor itu merupakan kumpulan dari kerbun kerbang logika seperti ini kita menjelaskan basic modific base jadi kelompangan sistem digital itu biasanya bekerja dengan kerbang logika bukan transistal tapi hanya sebuah fisik jadi gambar disini menjelaskan kerbun 8 kerbang logika dasar yang mungkin sudah pernah dipelajari di kebenaran materi sistem digital jadi seperti setiap kerbang ini diwakili secara simbolis dengan persamaan bulan dan dengan tabel kebenaran terakhir 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 ini harusnya satu jadi tabel kebenaran disini memiliki input di sebelah kiri dan output di sebelah kanan kerbang N menghasilkan satu jika dan hanya jika berdua input adalah satu N itu akan outputnya satu di K dan hanya jika ininya satu inputnya satu satu berbang OR akan menghasilkan satu jika dan hanya jika setidaknya satu dari input tersebut adalah satu di OR kalau salah satu dari inputnya itu adalah satu maka nilainya satu atau satu satu inputnya satu maka outputnya adalah satu begitu juga dengan kerbang-kerbang yang lain sekarang kombinasional logic design rangkaian kombinasional merupakan rangkaian yang outputnya bergantung pada keadaan nilai input pada saat itu saja jadi sirkuit seperti ini rangkaian seperti ini tidak memiliki memori input sebelumnya ya begini dan juga nanti kalau kita sudah masuk ke dalam flip-flop multiplexer dan yang lainnya itu ada nilai memori input pada nilai sebelumnya jadi untuk bergantung yang sederhana ini dia tidak memiliki memori input sebelumnya jadi kita terapkan teknik sederhana ini untuk merancang sirkuit kombinasional menggunakan terbang dasar logika kita kita mulai dengan suatu permasalahan disini problem description gimana problem description ini menggambarkan output dalam input jadi disini ya y adalah satu jika a adalah jika a itu nilainya satu t mc adalah satu z adalah satu jika t atau c itu ke satu tapi tidak jika if all are satu jadi kita kejadian disini bahwa tapi dengan semua kemungkinan kombinasi nilain input di sebelah kiri dan nilain input yang diinginkan itu di sebelah kiri kita lihat tapi kebenaran dari problem description ini y akan nilainya satu jika a itu satu atau b dan c adalah satu atau b dan c adalah satu satu y itu y yang nilai y itu akan nilai satu jika a yang in hitam a itu adalah satu atau d dan c adalah satu di di ini nilainya satu karena d dan c adalah satu itu satu A bermilai 1, maka ini akan habiskan semua, seperti itu juga dengan Z, itu permasalahan di sini jadi output equation-nya dapat diartikan persamaan ini ke dalam rangkaian diagram tetapi biasanya kita dapat meminimalkan gendongan kita ke dalam sebuah rangkaian hal itu dapat meminimalkan persamaan dengan memanipulasi persamaan secara alzabat alternatifnya menggunakan beta kernat jadi persamaan-persamaan ini, u itu adalah aksen 0, uc satu, gambar nilai itu tadi persamaan ini akan diubah ke dalam karnat kemudian barulah dia dibuatkan ke logic 2 yaitu kombinasi kombinasi logik desain nah ini ada sebuah kombinasi komponen dimana meskipun kita dapat mendesain semua circuit kombinasi dengan cara di atas circuit besar akan sangat konkret untuk dikancang misalkan circuit dengan 16 input yaitu vector 16 input akan memiliki 2 kalau kita inputnya 16 maka akan memiliki 2 16 atau 64K baris dipabel kebenarannya input 16 baris akan ada kabel kebenaran akan ada sekitar 216 dan 64K jadi salah satu cara untuk mengurangi kompleksitas adalah dengan menggunakan komponen yang lebih abstrak daripada berbang logika jadi gambar disini gambar disini menunjukkan berapa apa namanya beberapa komponen kombinasi tersebut ada ada rangkaian multiplexer kemudian ada decoder header komparator fungsi kita ambil contoh misalkan multiplexer jadi multiplexer kadang-kadang disebut dengan rangkaian selektor memungkinkan hanya satu dari intik datanya satu dari intik datanya satu dari intik datanya atau yang disebut dengan 1M-1 untuk melewati ke output itu ada berapa input input 1M-1 yang dilewatkan selektornya melalui selektor itu hanya 1 outputnya jadi fungsi dari multiplexer disini itu bertindak sebagai subpart atau larnel jadi memungkinkan hanya satu dari beberapa track input untuk terhubung ke track output tinggal jika ada input data M maka ada log 2 kalau ada data M disini inputnya input M maka ada maka akan ada log 2M pilihan dari jalur M dari jalur ini ini log 2M begitu banyaknya untuk di dalam multiplexer ini hanya outputnya satu tetapi inputnya yang banyak tidak kita sebutkan disini bahwa input data M satu output data jadi nilai binar dari S nilai binar disini dari nilai S ini akan menentukan input data mana yang melewati 0 0 0 0 0 0 1 1 0 dan seterusnya untuk contoh misalkan disini ya sebuah multiplexer 8M x 1 8M dimana M itu inputnya adalah 8 8 x 1 multiplexer dengan jalur 3 pilihan jalurnya adalah 0 3 1 2 jika ketiga garis pilih memiliki nilai 1 1 0 maka 1 6 akan melewati output jadi jika 1 6 adalah 1 maka outputnya adalah 1 jika 1 6 adalah 0 maka outputnya akan menjadi 0 jadi biasanya ini merujuk pada perangkat multiplexer nbit dimana setiap input data serta outputnya terdiri dari n baris dan juga dengan rangkaian decoder dan seterusnya saya akan memberikan tugas bagaimana cara kerja dari decoder ini decoder dan decoder sampai cara yang mingat jika itu yang dia luar namun ia n tanya dan saya rangkaian sekuensial merupakan rangkaian digital yang artinya merupakan fungsi dari arus dan juga nilai input sebelumnya dalam kata lain logika sekuensial ini memenuhi memori salah satu rangkaian sekuensial paling besar adalah kita lihat disini the plot disini sebagai ilustirasi gambar bantai pesatnya n-bit register register akan menyimpan n-bit dari input data n-bit GI data n-bit GI register akan menyimpan data tersebut dengan video yang tersimpan tersebut lincang pada output key register memiliki setiapnya dua input control dua input control load dan block load dan block kontrol apalagi load drop negara load ini 0 kita��이 ini sama dengan 1 u bisa look 1 dan plot adalah 1 jadi plot disini kunci plot ini biasanya digambarkan jadi disini adalah plot ada setiap titikan disini jadi kontrol register umumnya register umum lainnya itu adalah register yang merasakan semua bit ke 0 berdasarkan clear karena semua LP disini dapat digunakan secara paralel itu apa namanya register atau clip block depan simpanan digunakan berdasarkan lagi di dalam register berbeda lagi dengan cara kerja di register ataupun kontak disini berdasarkan kita akan mendesain setiap untuk kita ingin setiap 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 kita ingin membuat sebuah pembagi jam pembagi plot memperlebat jam tersebut yang tidak ada sehingga membagikan satu untuk setiap 4 siklus 4 siklus plot kita lihat desain bagi jam sekuensial dapat dicapai dengan menggunakan teknik langsung yang langkah-langkahnya diilustrasikan pada yang baru tersebut kita mulai lagi dengan pendeklipsian masalah jadi kita mendeklipsikan suatu permasalahan ini dengan diagram diatang 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 di atas di marah dimana sepatu setiap langkah langkah silah. langkah diamkah langkah Yang keputus seperti memori sebuah dari nilai input sebelumnya. Nilai otakut yang inginkan sepantung ke sebelah setiap step ini. Nilai otakutnya sepantung ke sebelah setiap. Kondisi input yang inginkan sepantung ke sebelah setiap setiap. Setiap 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 set setiap inti sertifat sinikron jadi disini setiap 0 mulai dari 0 setiap 0 setiap 0 dimana disitu dilihat setiap yang diinginkan itu adalah setiap 0 maka A kembali lagi ke dalam setiap itu sama dengan nilainya 0 itu sendiri karena dia kembali tapi kalau dia keluar output disini sama dengan nilai 1 setiap not output akan bernilai 1 setiap not output akan bernilai 1 bergantung pada nilai kondisinya maka A nya adalah sama dengan 0 ketika dia output maka A nya adalah nilainya 1 karena disini kondisinya jadi berdasarkan secara implicit nilainya N N dengan clock at night model implementasinya bisa dilihat disini untuk menerapkan diagram step yang ini ke dalam register untuk menyimpan step saat ini dan logika kombinational untuk menerapkan nilai output dan kondisi berikutnya jadi menerapkan setiap step dengan nilai binarial unik yang indipasinya pada model implementasinya tidak satu A komp Attime selamat menikmati 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 fungsi fungsi menikmati port fungsi menikmati fungsi 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 fungsi